Intro Bencana tanah longsor kembali terjadi di kecamatan Banjarwangi, kebupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu 22 Oktober 2022 malam. Longsor terjadi karena intensitas hujan di wilayah itu cukup tinggi. Akibatnya akses jalan tertutup, peristiwa longsor kali ini terjadi di jalan Ciawitali, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, dan Jalan Patrol Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Longsor yang paling parah di jalan Ciawitali. Warga dan anggota POSEC Banjarwangi pun sempat melakukan evakuasi material longsor dengan alat manual, sambil menunggu kiriman alat berat dari pemerintah daerah untuk melakukan evakuasi material longsoran. Menurut KAPOSEC Banjarwangi, Ibtu Amiruddin Latif, longsor kembali terjadi di Kampung Ciawitali, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi di dua titik yang berbeda. Bahasanya pada malam hari ini, tepat di Kampung Ciawitali, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, kembali terjadi tanah longsor di dua titik yang berbeda. Satu titik sedang kami lakukan evakuasi, sementara titik yang satu lagi memenuhi seluruh badan jalan, sehingga tidak bisa dilimitasi sama sekali kendaraan. Dari dua titik lokasi longsoran di wilayah yang sama, yang paling parah terjadi di titik lokasi yang kedua, di Ciawitali. Tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, karena material longsor menutupi jalan. Dari Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Garut 60 Detik melaporkan. Dari Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Dari Kecamatan Banjarwangi, Garut 60 Detik melaporkan. Dari Kecamatan Banjarwangi, Garut 60 Detik melaporkan. Dari Kecamatan Banjarwangi, Garut 60 Detik melaporkan.